Intro Dikatakan, Kevin Holland dan Strykline memiliki kesamaan yaitu seorang petarung yang belak-belakan yang berkompetisi di kelas welter dan menengah yang menghajar para penggemar MMA membuat keputusan yang gegabah dan emosional serta sering dituduh mengalami dalam tanda kutip gangguan mental di dalam dan di luar arena Menurut Robert Whittaker jika melihat pendekatan mereka dalam pertandingan termasuk aktivitas mereka yang di atas rata-rata mereka berdua mirip Kevin Holland, kemana dia pergi? Apa yang dia lakukan? Perjalanan karirnya saat ini seperti naik turun Aku akan mengatakan, ia sangat mengingatkanku pada Strykline karena Strykline mengingatkanku seperti mereka memiliki beberapa kesamaan dalam cara mereka melakukan pendekatan dalam bertanding Holland baru saja mengalami kekalahan agak tipis dari pendatang baru kelas welter Jack Della Maddalena pada ajang UFC akhir pekan lalu yang merupakan laga kelimanya dalam 12 bulan terakhir Frekuensinya bertarung memang sangat mengesankan namun itu juga membuatnya mencatatkan rekor 2 kemenangan dan 3 kekalahan dalam kurun waktu tersebut Mungkinkah kita akhirnya akan menyaksikan pertarungan Mike Perry vs Darren Till Mike Perry dan Darren Till telah berkonflik selama 3 tahun terakhir namun sebuah pertarungan tidak pernah terwujud baru-baru ini keduanya membicarakan tentang ide untuk bertanding tinju di Misfit Prime Card tanggal 14 Oktober namun dengan Perry yang dibutuhkan sebagai cadangan pada tanggal tersebut jika Dylan Dennis menarik diri dari pertarungannya melawan Logan Paul hal itu tidak pernah terwujud kini Mike Perry mengatakan bahwa ia ingin melawan Darren Till di kandangnya sendiri di Bairnacle FC dimana platinum julukannya itu telah menjadi daya tarik utama dalam promotor tersebut Till telah bekerja keras di sasananya dan menggunakan twitternya untuk memberikan kabar terbaru bagi para penggemar aku memiliki minggu yang baik pada minggu ini permainan tinjuku menjadi sangat baik dalam 6 bulan terakhir aku senang dengan perkembangan ini kemudian postingan itu pun dikomentari oleh Mike Perry dan langsung mengeluarkan tantangan bukankah akan menjadi sesuatu jika aku memukul mentah pipimu tulis Mike Perry Mike Perry telah mengincar laga ini selama beberapa waktu dan bahkan mengancam akan menendang ibu Darren ke arah wajahnya aku ingin melawan Darren Till aku juga ingin melawan ibunya aku ingin melompat keluar arena seperti yang dilakukan Kabib dan menendang wajah ibunya Darren Till dengar sebut saja kami kuno namun saat seseorang petarung profesional mengatakan hal seperti itu tentang ibu dari petarung profesional lainnya kami merasa alam semesta memiliki kewajiban untuk menyelaraskan dan membiarkan petarungan itu terjadi mari kita berharap bernakal FC dapat menyatukan hal ini mungkin dengan sedikit keamanan ekstra demi ibu Darren Till ungkap Mike Perry Tom Aspinal sebelumnya menyuarakan keinginannya untuk menghadapi pemenang laga UFC Paris antara Cyril Gen versus Sergei Spivak namun Cyril Gen sendiri sebelumnya meremehkan ketertarikannya untuk menghadapi Tom Aspinal setelah kemenangannya atas Sergei Spivak Gen ditanyai tentang menghadapi Tom Aspinal yang telah memanggilnya dan hadir dalam pertarungan tersebut berbicara dalam konferensi pers pasca pertarungan Bongemin menyatakan aku tahu ia memanggil namaku namun itu ada hal yang normal dalam posisi ini dia ingin naik peringkat namun aku juga anda tahu apa yang aku maksud jadi aku melakukan kesalahan sayangnya itu adalah kesalahan pertama yang nyata dan orang-orang sedikit keras terhadapku itu sedikit menyakitkan tetapi malam ini aku membuktikan dengan semua tekanan yang aku miliki aku melakukannya dengan sangat baik dan aku telah membuktikannya aku ingin kembali merebut sabuk itu pastinya Bongemin mampu memenangkan laga menghadapi spivak melalui TKO pada ronde kedua ia tampaknya berniat untuk menantang gelar juara kelas berat untuk ketiga kalinya berbicara kepada Ariel Hewani Bongemin baru-baru ini mengungkapkan bahwa laga melawan Aspinal tidak masuk akal bagi dirinya saat ini namun ia terbuka untuk menghadapi penantang peringkat keempat itu dalam divisi kelas berat ini aku tahu banyak orang membicarakan tentang Aspinal namun ini tidak masuk akal setiap kali bersama menilimenku mereka telah melakukan pekerjaan yang sangat baik sepanjang karirku itulah mengapa hal ini berjalan begitu cepat dan sekarang aku hanya ingin meraih sabuk juara aku adalah penantang nomor 1 dia nomor 4 tidak masuk akal jika aku ingin turun dan melawannya aku sudah melakukannya itu adalah risiko besar melawan pegulat ini sekarang aku tidak ingin mengambil resiko lain aku ingin mengambil resiko untuk sesuatu yang besar aku masih berada disini untuk waktu yang lama jadi kami akan memiliki waktu bersama Tom Aspinal yang pasti waktu itu akan datang jadi jangan khawatirkan orang lain kami akan melakukan pertarungan ini namun saat ini pertarunganku bukanlah untuk pertarungan ini aku hanya menginginkan sabuk itu dan aku ingin meraihnya sementara Cyril Gen tidak tertarik untuk bertarung di peringkat bawah ia mungkin tidak punya pilihan lain Jon Jones sendiri akan mempertahankan gelar juara kelas beratnya menghadapi Miochik di UFC 295 dengan kemungkinan kedua petarung akan pensiun setelah pertandingan itu meskipun Bon Gaming dapat bertarung untuk memperbutuhkan gelar yang kosong namun ada kemungkinan bahwa petarung kelas berat peringkat satu ini membutuhkan satu kemenangan lagi untuk mendapatkan kesempatan meraih gelar ketiga Alexa Grasso versus Valentina Shevsenko II akan tercatat dalam sejarah sebagai salah satu perebutan gelar terbaik dalam sejarah MMA wanita keduanya bertarung selama lima ronde pada akhir pekan lalu dan akhirnya berakhir dengan keputusan seri sebagai hasilnya Grasso mempertahankan sabuknya dan papan skor imbang untuk keunggulannya dengan sendirinya itu bukanlah hasil yang buruk laga berlangsung sangat sengit dan jika dinilai secara keseluruhan hasil imbang adalah hasil yang dapat dimengerti sayangnya sangat sulit untuk menilai laga ini secara seimbang di bawah sistem 10 poin yang berlaku hasil imbang hanya terjadi karena juri komisi atletik negara bagian Nevada Mike Bell menilai ronde kelima dengan skor 10-8 untuk sang juara sebuah keputusan yang sangat aneh sejak saat itu komisi atletik telah menjelaskan bahwa tidak akan ada penjelasan publik atau wawancara dari Mike Bell itu bukanlah pertanda yang bagus juga bukan hal yang tidak terduga komisi atletik secara keseluruhan terkenal tidak mau mengakui kesalahan atau membuat perubahan serius namun kali ini mungkin ada hikmahnya Ariel Helwani melaporkan bahwa setidaknya akan ada sentuhan akuntabilitas dalam bentuk pertemuan peraturan khusus untuk para juri komisi atletik negara bagian Nevada Nevada akan mengadakan sesi latihan khusus untuk seluruh juri berlisensi pada hari Rabu aku diberitahu ungkap Ariel Helwani tentu saja ini sehubungan dengan kontroversi kartu skor pada hari minggu pagi yang lalu jelang pertarungan kontra Charles Olivera di UFC 294 pelatih Islam Makachev Javier Mendes mulai digeluti rasa was-was pertarungan ini memang tidak boleh dianggap remeh oleh kubu sang juara secara rekor rekan Kabib Nurmagomedov ini mempunyai catatan yang lebih baik Makachev memenangkan pertarungan pertama mereka pada tahun 2022 lalu walau demikian sosok chalas oleh Pera dinilai sudah banyak berubah hal itulah yang cukup membuat Mendes khawatir Dobrong sebelumnya menang tampil begitu solid ketika bertarung dengan Benel Darius pertarungan yang banyak diprediksi akan berjalan alot itu malah berakhir terlalu mudah baginya bukan sembarangan petarung asal Brazil ini mampu menyudahi laga dengan sebuah knockout Olivera sedang berada dalam kondisi terbaiknya dia akan sangat termotivasi karena dia merindukan gelar juaranya dia butuh pengakuan tersebut dan pertarungan melawan Darius menunjukkan betapa bersungguh sungguhnya dirinya dia menghancurkan Benel Darius tidak seperti yang kita semua duga dia benar-benar menghancurkan lawannya itu jadi dia sekarang dalam mode sangat ingin menang ungkap Javier Mendes untuk pertarungan bulan Oktober mendatang Mendes sepertinya akan meminta Makachev untuk lebih berhati-hati pelatih American Kickboxing Academy itu meyakini betul bahwa Dobrong tidak akan membuat kesalahan lagi Aku tidak bisa mengatakan bahwa dia meremehkan Islam Makachev pada pertarungan pertamanya dahulu tetapi dia akan datang dengan kepercayaan diri tinggi pada pertarungannya mendatang dia tidak akan membuat suatu kesalahan dia tahu betul bahwa Islam Makachev adalah pertarung paling berbahaya yang pernah dia lawan sebelumnya tambah Javier Mendes Kubu Islam Makachev sendiri datang kepertarungannya mendatang dengan rekor tak kalah bagus dia berusaha mempertahankan gelarnya pada bulan Februari kemarin menghadapi Aleksandar Vokonovsky Makachev menang dengan perhitungan angka mutlak setelah sukses mendominasi Vokonovsky selama lima ronde kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor peruntunnya menjadi 12 kemenangan berturut-turut itu artinya dia hanya butuh satu kemenangan lagi untuk menyamai rekor Khabib Nurmagomedov yang menang 3 kali beruntun di panggung UFC khabib 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 Hati-hati saat membuat sebuah lelucon Apalagi dengan petarung-petarung UFC Di Instagram milik Alex Pereira Ia memposting sebuah video prank Dalam video itu Anak dan istri Pereira ingin melakukan prank pada Pereira yang baru saja pulang ke rumah Si anak mengenakan sebuah kostum tengkorak dan bersiap untuk mengejutkan Sontak Pereira langsung bersiap untuk memukul Namun dengan cepat sang istri menghidupkan lampu Sang anak yang balik terkejut pasrah hampir terkena tinju batu milik sang ayah Ada dua jenis orang yang tidak boleh anda jadikan sasaran prank jumpscare Mereka yang memiliki masalah jantung dan mereka yang meninju seperti truk semen yang sedang melaju Pereira sendiri baru saja meraih kemenangan angka mutlak Atas mantan juara light heavyweight Jan Blachowicz Dan akan segera meraih perebutan sabuk juara Kelas 205 pound itu Tergantung bagaimana UFC akan mempersiapkan kembalinya mantan penguasa divisi ini Jiri Prohaska Kami berbicara tentang tanggal dengan UFC Dan aku harap itu akan terjadi tahun ini Mungkin Oktober, November, Desember Jadi aku sangat senang dan sangat bersyukur Bahwa aku memiliki cukup waktu Dan aku masih memiliki cukup waktu untuk memulihkan diri sepenuhnya Itu adalah janjiku Untuk menampilkan versi terbaikku di dalam arena Tiap waktu ini adalah tentang evolusi Ungkap Prohaska Jiri Prohaska dan mantan pemegang gelar kelas menengah Alec Pereira Diperkirakan akan bertarung untuk memperebutkan gelar yang masih kosong Setelah pihak promotor mencoret Jamahal Hill Yang akan menjalani operasi setelah tendon asilesnya robek Dalam beberapa minggu ke depan Poatan julukannya itu meninggalkan posisinya di kelas menengah Setelah kalah knockout dari Israel Adesanya Penampilan pertamanya di kelas berat ringan menghasilkan sebuah kemenangan split decision Atas mantan juara Jan Blahovic yang seharusnya cukup untuk mendapatkan perebutan gelar menghadapi Prohaska Prohaska baru saja kembali dari masa istirahat setelah mengalami cedera pada bahunya akhir tahun lalu Denisa julukannya itu sebelumnya mengalahkan Texera Melalui kuncian dalam laga utama UFC 275 Pada bulan Juni 2022 Dimana Texera telah menjadi mentor bagi Pereira Yang beranjak dari kickboxing pada akhir tahun 2021 ke MMA Untuk menghadapi Alex Pereira Denisa tidak memiliki masalah untuk mengulangi game plan tersebut ketika menghadapi Pereira Yang merupakan salah satu striker paling berbahaya dalam divisi manapun Aku kira ia memiliki salah satu striking terbaik dalam divisi kelas menengah Like heavyweight, kita lihat saja nanti Aku siap, seperti sebelumnya Aku akan melakukan segalanya untuk menang Jika aku harus mengubah diriku sendiri Aku akan melakukan itu Seperti Glover Jika aku harus mencekik Pereira Aku akan mencekiknya Itu tidak masalah Itulah tujuan dari sebuah pertarungan Untuk menyesuaikan diri Ungkap Prohaska Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya